Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sisi munasabahnya Kalau udah terpunyat sama juga Kenapa ada roi disini Kalau setelahnya makruf yaitu Pak Islah Yaitu apa perbaikan Tak paham Untuk roi disini Kita tengok nanti ceritakan yang lain macam mana Maka Rasulullah Menghilangkan Kesempitan dan dosa Dari orang yang mengurusi Wakaf tadi Untuk memakan sebagian darinya Dengan cara yang ma'ruf Kalau apa memang polanya dimakan Seperti tadi itu masalah kebun Kalau rumah ya tak boleh diambil batu Satu-satu dijual Untuk keperluan diri sendiri itu Namanya memakan harta wakaf Ada pun kalau masalah kebun tadi Dia tidak hilang Karena intinya adalah pada tanahnya Tanah dan pohon pokok yang ada Jangan apa pokoknya diambil Bapak pulang tentunya Cuma sekitar buahnya diambil Dengan cara yang ma'ruf Lalu si pengurusnya ini Memakan apa yang dia perlukan Boleh dia memberi makan Kepada apa? Memberi makan teman dia Dari buah tadi Tanpa mengambil dari buah-buahan tadi Kalau berupa buah Menjadi harta yang melebihi keperluan dia Untuk memperkaya diri sendiri Misalkan Atau untuk modal niaga diri sendiri Ini tak boleh Ini sekitar untuk makan biasa saja Maka tanah wakaf tadi Tidak dijadikan kecuali untuk infat Seperti dalam hadis tadi itu Dalam jalan-jalan kebaikan dan kebajikan Sementara apa? Kita mungkin dengan sebab mengurusi tanah wakaf Kita habis waktunya Kenapa? Karena tanah wakaf tadi Yang disebutkan dalam hadis umat Perlu diurus Diurus apa itu? Pengairannya Diurus pembacaannya Diurus juga Lihat apakah ada ulat-ulat Perlu dikasih racun mungkin Atau apa Dan sebagainya Maka tentunya Ini memerlukan waktu yang banyak Maka Boleh dia mengambil sebagiannya Untuk keperluan makan dan minumnya Karena dia tak sempat bekerja Boleh jadi Dengan sebab itu Ini masalah itu Baik Maka dia boleh mengambil Sesuai keperluan Karena ini juga bagian dari Turukul khair Demikian pula Kalau ada temannya datang Sebagai tamu Ini juga memuliakan tamu Termasuk Turukul khair Maka boleh mengambil dari Hasil buah-buahan tanah wakaf tadi Bukan untuk Menjadikan modal dia sendiri Modal dasar Modal kerja Apa yang namanya Modal usaha dia sendiri Ataupun untuk memperkaya diri sendiri Allah tahu Siapa yang berkhianat Dan siapa yang jujur Dalam pelaksanaannya Ma yustafadu minal hadith Faidah yang diambil dari hadith ini Al-ula yukhadu min qawlihi In syikta habasta aslaha Wata soddakta bihan Diambil dari Sabga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada Umar Kalau engkau mau Engkau tahan asalnya Yaitu tanahnya Engkau jadikan sebagai Habisah Yaitu wakaf Dan engkau bersoddakah Dengan hasil dari buah-buahannya Maknal wakaf Alladihuwa Dari hadith inilah diambil Maknal wakaf Yang mana wakaf itu apa sih Tahbisul asal Yaitu asalnya ditahan Tidak diperjualbelikan lagi Ini wakaf Watasbilul manfaah Dijadikan manfaatnya itu Fisabilillah Bukan untuk keluarga sendiri Keluarga boleh mengambil Secara makruf Terkait dengan buah-buahan tadi Tapi Secara umum Manfaatnya adalah Fisabilillah Atau Fisabili manfaatil amah Manfaat orang awam Orang-orang umum Bukan untuk individual Menjadi milik sendiri Yang kedua Diambil dari sabda Jadi milik Allah Tidak boleh melakukan sesuatu Yang menyebabkan Perpindahan kepemilikan Seperti apa Jadi cagaran Ini potensi Nanti diambil oleh De kolektornya Atau siapa Bal Bahkan terus menerus Dia itu kekal Dan Hukumnya wajib Berarti sudah dikatakan Wakaf Berarti wajib Yuk malubihi Hasbas Hasbas Dilakukan pada Barang wakaf Sesuai dengan syarat Si pewakafnya Kalau mewakafkan Memang betul-betul Akatnya adalah Untuk fakir miskin Rumah ini Maka apa Ini untuk menampung Fakir miskin Visabilillah Tak boleh Selama dia orang kaya Tapi kalau Yang visabilillah Fakir juga Boleh dia Sementara tinggal disitu Atau apa Wakafnya ini Memang untuk membantu Membebaskan hamba sahaya Misalkan Maka Fakir miskin Tak boleh masuk disitu Kalau dia orang merdeka Dan seterusnya Sesuai syarat Si pewakafnya Dia berhak membuat syarat Tidak ada Kecondongan Dan juga Tidak ada Kedoliman Yang penting apa Syaratnya syarat yang baik Bukan syarat-syarat Yang dolim Yang buruk Yang haram Yang ketiga Makanul wakaf Tempat wakaf Dia adalah Zat yang kekal Setelah diambil Manfaatnya Seperti tadi itu Diambil buahnya Tapi Tetap tanah wakaf Disitu juga Atau rumahnya Jangan apa Setelah Orang fakir Itu menempati Beberapa tahun Ditanya Gimana Oh saya sudah Mau pindah rumah Karena Saya sudah kaya Alhamdulillah Terima kasih banyak Rumah wakafnya Masih ada Sudah hilang pun Tidak boleh Kalau sudah ditinggal Berarti apa Rumah wakafnya Harus tetap ada Karena ini Milik Allah Tak boleh Dipindah kemana-mana Diambil orang lain Tak boleh Diambil di bawah pergi Misalkan Tak boleh Tetap dia disitu Kekal Setelah Pemanfaatannya Dilakukan Anda pun Kalau dia itu Hilang Dengan sebab Pengambilan Manfaat Berarti Dia sedekah Bukan wakaf Karena wakaf itu Datanya tetap Kekal Milik Allah Tapi kalau memang Oh ya sudah lah Rumah itu untuk Anda saja Milik Anda Berarti ini Hilang dari Kepemilikan Orang pertama Berarti ini sedekah Walaupun itu juga Sedekah jariah Karena secara umum Rumah tak hilang Dalam sehari Dua hari Setahun Dua tahun Dia Pahalanya akan Terus mengalir Sebagaimana Manfaatnya Terus mengalir Cuma dia Bukan wakaf Tentunya Dia sedekah jariah Salah satu jenis Sedekah jariah Dan dia Bukan Masuk dalam Bapak wakaf Sedekah Sekedar sedekah Itu bukan wakaf Dan tidak Terkena hukum Itu Makanya orang Yang mendapatkan sedekah Itu barang itu Jadi milik dia Boleh dia Memperlakukan Barang itu Sesuka hati dia Mau dijual Atau diwariskan Atau dihibahkan Atau dicagarkan Karena bukan wakaf Ilahu nabam Allahu a'lam Subhanaka Allahumma Wabiham Jika la ilaha Ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil alami Jazakumma Khairan Terima kasih